Halo guys, kembali lagi disini bersama saya Dimana kali ini saya mau memberi suatu pengertian Mengenai konsep Ratu Adil, konsep Imam Al-Mahdi, dan konsep Mesias Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video ini sampai habis Jangan di skip video ini, tonton sampai habis biar kamu mendapatkan hikmatnya Banyak orang yang mengetahui dengan gelar Ratu Adil Banyak orang yang mengetahui tentang Imam Al-Mahdi Dan banyak orang pula mengetahui tentang Mesias Lalu yang jadi pertanyaan Sebenarnya apa sih yang dimaksud Ratu Adil Apa sih yang dimaksud Imam Al-Mahdi Dan apakah yang dimaksud dengan Mesias Saya akan menjawab pertanyaan mengenai konsep itu Ternyata Ratu Adil merupakan suatu konsep Jawa Dimana kata Ratu Adil terbentuk dari dua frase kata Yang pertama itu Ratu Yang kedua Adil Kalau masalah Adil Kalau masalah Adil mungkin kamu semua juga tahu Yang namanya Adil itu mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya Mampu memberikan sesuatu tepat pada takarannya Jadi kata Adil itu sama saja dengan imbang Lalu kata Ratu Ternyata Kata Ratu dalam konsep Jawa Ini bukan merujuk kepada seorang wanita ya Karena banyak orang menyikapi bahwasannya Ratu pasti wanita Ternyata di dalam konsep Jawa Kata Ratu merupakan gelar pemimpin Gelar penguasa Dimana gelar ini bisa ditujukan untuk laki-laki Dan bisa ditujukan untuk wanita Contoh Ratu pajajaran Yang dimaksud adalah Prabu Siliwangi Apakah Siliwangi wanita? Ratu kediri Yang dimaksud adalah Prabu Jayabaya Apakah dia wanita? Ratu Lautidul Yang dimaksud adalah Nyirorokidul Dia juga seorang wanita Jadi kata Ratu Itu merupakan gelar seorang pemimpin Atau gelar seorang penguasa Yang bisa ditujukan untuk laki-laki Dan juga bisa ditujukan untuk perempuan Jadi kata Ratu Tidak merujuk kepada seorang wanita Tapi banyak orang menyikapinya dengan salah Banyak orang menyikapinya bahwasannya Ratu Adil itu perempuan Karena dia Ratu Yang namanya Ratu itu perempuan Dombengannya sama Raja Banyak orang yang berpikiran seperti itu Sebenarnya yang jadi pertanyaan Dalam Ramalan Jayabaya Wangsit Siliwangi dan Ronggo Warsito Itu yang digunakan konsep Indonesia Bahasa Indonesia Atau konsep Jawa Kalau yang digunakan konsep Jawa Kita pengertiannya juga menggunakan pemahaman Jawa Kalau menggunakan konsep Arab Kita menggunakan pengertian dalam kearapan Kalau konsepnya yang digunakan adalah Indonesia Kita gunakan pengertian dalam bahasa Indonesia Jadi Ramalan Jayabaya Wangsit Siliwangi dan Ramalan Ronggo Warsito Ketiga-tiganya menggunakan konsep Jawa Jadi Ratu Adil adalah suatu gelar yang ditunjukkan kepada seorang penguasa Entah laki-laki atau perempuan Yang dia bisa berperilaku adil Lalu yang kedua Yaitu mengenai Imam Al-Mahdi Siapa sih itu Imam Al-Mahdi? Perlu kamu ketahui Dan supaya kamu tidak gagal paham Ternyata Konsep Imam Al-Mahdi Merupakan konsep Islami Konsep yang lahir di dalam pemahaman Islami Dimana konsep Al-Mahdi ini Mengacu pada konsep akhir Yaman Dimana banyak orang yang sudah mengetahui pastinya Bahwasannya kemunculan Al-Mahdi Sebagai peratanda akhir Yaman Jadi Imam Al-Mahdi merupakan suatu konsep Islami Yang merujuk pada akhir Yaman Dimana Imam Al-Mahdi Menggunakan tiga frase kata Yang pertama Imam Yang kedua Al-Mahdi Yang kedua Al-Mahdi Yang ketiga Mahdi Jadi Imam Imam adalah suatu pemimpin Suatu pemimpin di dalam Islam Di dalam konsep Islam Dia dijuluki sebagai Imam Jadi Imam adalah pemimpin Al-Al itu berarti Maha Besar Lalu Mahdi Kata Mahdi Kata Mahdi adalah orang Yang hidupnya dituntun oleh sang ilahi Hidupnya dalam tuntunan ilahi Jadi Imam Al-Mahdi Adalah seorang pemimpin besar Yang dalam kepemimpinannya Dia dituntun oleh Allah Dituntun oleh Tuhan Dituntun oleh sang ilahi Jadi dia tidak semena-mena memimpin Lalu yang ketiga Yaitu konsep Mesies Kalian pasti pernah dengar kata Mesies Apa sih itu Mesies? Perlu kamu ketahui Ternyata Mesies Merupakan konsep Ajaran Yahudi Kalian pernah dengar ya Di dalam ajaran Yahudi Mengenai Mesies Sama halnya dengan konsep Imam Al-Mahdi Konsep Mesies itu Mengacu pada akhir zaman Dimana sang Mesies ini Di mana sang Mesies ini merupakan penggambaran sosok penolong di akhir zaman Bagi kaum Yahudi Sehingga kaum Yahudi pun menanti-nantikan sosok Mesies Yang akan menyelamatkan mereka di akhir zaman Wow, wow, wow Antara ketiga konsep ini Konsep Ratu Adil Konsep Imam Al-Mahdi Dan konsep Mesies Ketiga-tiganya memiliki hal menarik tersendiri Dan terima kasih bagi kamu Yang sudah mau tonton video ini Sampai